Kemudian dalam ayat yang lain, فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ Dalil tentang zikir itu dikatakan, kata Allah dalam ayat yang lain, maka berzikirlah kalian kepada aku, ingatlah kalian kepada aku, nanti aku akan ingat sama kalian. Kira-kira bu, kalau orang yang ingatnya sama Allah sedikit, itu Allah ingatnya sama kita banyak apa dikit? Dikit juga. Oh, dipantesan saya itu. Doa kok gak dikabul-kabul. Rupanya selama ini saya ingatnya cuman dikit doang. Beres, habis sholat, astagfirullah, 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 langsung kabur. Ada gak yang gitu bu? Gak ada di sini orang soleh semua. Di kampung saya. Amin ya, rabbal amin ya. Jadi habis sholat kita zikir. Kalau kita mau berdiri, zikir. Mau jalan, zikir. Mau pakai pakaian, zikir. Buka pakaian, zikir. Masuk rumah, zikir. Keluar rumah, zikir. Masuk masjid, zikir. Setiap urusan kita, selalu kita berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian tadi di surat Al-Baqarah 152. Ya, fadhuruni adhkurkum. Kamu dulu ingat kepada aku, kata Allah. Nanti aku ingat kepada kalian. Kemudian dalam ayat yang lain. Falaw la'annahu kana minal musabbihin. Lalabita fi batnihi ila yaubi yubahatun. Dan seandainya dia. Siapa dia ini? Kita lihat dulu hadis apa ayatnya, lengkapnya. Falaw la'annahu kana minal musabbihin. Seandainya bukan karena dia ini adalah seorang yang banyak bertasbih. Masya Allah. Lalabita fi batnihi ila yaubi yubahatun. Niscaya aku akan biarkan dia di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Siapa orang itu? Sayyidina Yunus alaihi salam. Dia seorang nabi. Tapi kata Allah, kalau bukan karena dia itu orang yang banyak tasbihnya sama Allah. Orang yang banyak zikirnya kepada Allah. Niscaya setelah dia ditelan oleh ikan itu, kubiarkan sampai hari kiamat di dalam situ. Artinya mati di dalam perut ikan itu. Tapi Sayyidina Yunus alaihi salam adalah orang yang banyak berdikir. Apa dikirnya beliau? La'ilaha illa'anta subhanak. Inni kuntu minal zalimi. Beliau orang yang banyak tasbih, tahlil, minta sama Allah. Dalam perut ikan dia begitu. Dikeluarkan sama Allah. Walaupun asalnya sudah ditelan sama ikan. Diselamatkan. Kalau Sayyidina Yunus saja yang ditelan ikan bisa hidup kembali. Keluar. Apalagi kita yang cuma kurang hartanya, punya hutang, sakit, anaknya bermasalah dan sebagainya. Lebih mudah lagi buat Allah untuk mengabulkan kita. Seandainya kita adalah orang yang banyak berdikir kepada Allah subhanallah. Itu istimbat dalil dari ayat ini. Jangan kemudian kita, oh iya dia banyak berdikir. Tidak. Dikatakan kata Allah, kalau bukan karena itu dia terus di dalam perut ikan. Walaupun dia seorang nabi. Alhamdulillah, Sayyidina Yunus mudah-mudahan Allah mengasihi beliau karena kecintaan beliau terhadap berdikir kepada Allah. Dia mengulang-ulang itu terus. Akhirnya sama Allah dia keluarkan. Itu musibah besar. Apalagi cuma kita yang kecil-kecil. Apa sih masalah kita? Ada yang ditelenikan? Mati kalau ditelenikan. Nabi Yunus itu diselamatkan Allah karena dia berdikir. Kita paling masalah kita punya hutang. Masalah kita, uang kita sedikit, tidak cukup. Masalah kita mungkin dengan suami, dengan anak, dengan hal-hal kecil semua. Caranya bagaimana? Dikir seperti Sayyidina Yunus alaihissalam. Ini Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini di surat, apa namanya? As-Sofat. Ayat 143-144.